Pedang kayu harum, jilid 03. Pada saat sinar-sinar itu mulai lenyap, kenghang melihat betapa sembilan orang itu ada yang terbanting roboh, ada yang terhuyung-huyung ke belakang. Mereka ini menyeringai kesakitan dan bangkit bangun lagi dengan wajah pucat. Pecut sembilan ekor di tangan kiyu bewe to anyokini ekornya tinggal lima, liong cupang di tangan kian ti huwasyo semplak pada bagian ujung yang bulat, jubah di tangan kian kek huwasyo robek, pundak sin cu gihiap berdarah. Napas kedua huwasyo yang sin kiam terengah-engah, sedangkan tangan mereka yang memegang pedang menggigil. Juga kok cin cu berdiri sambil memejamkan metu dan mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaga sambil mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya. Kedua suami istri piausu itu pun memandang pedang mereka yang tinggal sepotong, ada pun kantong-kantong senjata rahasia mereka sudah kosong karena isinya hanya habis dihamburkan dengan sia-sia. Hai hai hik hik. Kalian berani menentang buteek sem kwei, tiga iblis tanpa tanding kata angbin kwei ibu. Kelancangan kalian harus ditebus dengan nyawa kata paksan kwei ong sambil tertawa. Bersembah yanglah lebih dahulu sebelum menemui Giamla ong, Raja Maut kini untuk pertama kalinya terdengar suara pet jiusian ong dan ternyata suaranya halus dan seperti suara orang yang penuh kasih sayang. Sembilan orang itu sudah bersiap-siap. Mereka itu semuanya sudah menderita luka, dan yang tak terluka telah mengorbankan senjatanya yang menjadi rusak. Akan tetapi karena maklum bahwa nyawa mereka terancam maut, mereka siap-siaga untuk melawan sampai detik terakhir. Meskipun tidak tahu akan ilmu silat, apalagi ilmu silat tinggi yang dimainkan mereka, dari percakapan itu kenghang maklum pula bahwa ketiga orang manusia iblis itu siap untuk membunuh sembilan orang tokoh pendekar itu, maka dia membelalakan matanya sambil memandang dengan penuh ketegangan. Suling bambu di tangannya dia pegang rat-rat, seolah-olah dia pun bersiap-siap menerima terjangan maut. Setelah tertawa lagi, tiga orang manusia iblis itu bergerak. Gerakan mereka berbarengan, masing-masing mengarah tiga orang lawan terdekat. Rambut pada kepala Ang Bin Kwe Ibo menyambar ke depan, berlomba cepat dengan rantai tengkorak serta hutim pada tangan kedua orang kawannya. Sembilan orang yang sudah lemah itu maklum bahwa kali ini nyawa mereka tak berdaya menghadapi kehebatan ketiga orang lawan ini, apalagi sekarang setelah mereka terluka dan lemah. Betapapun juga mereka terluka dan lemah, mereka tetap saja menggerakkan tangan untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba saja terdengar suara mencicit keras dan nyaring sekali, berbarengan berkelebat sinar hijau yang panjang dan tebal, kemudian disusul bunyi nyaring. Kering-kering terangga. Tiga orang manusia iblis itu cepat mencelat mundur sambil mengeluarkan seruan kaget. Tangkisan cahaya hijau tadi membuat sebagian rambut di kepala Angbin Kwe Ibo ontok, kedua tengkorak paksan Kwe Iong berputaran, ada pun kebutan hutim di tangan Pat Jiusyan Ong Dodo Tiga Helai. Peristiwa ini bagi tiga orang manusia iblis merupakan hal yang amat hebatnya, karena tak pernah mereka mengira ada orang yang mampu sekali tangkis menolak mundur mereka. Karena kaget dan heran, mereka mencelat mundur dan kini mereka memandang dengan metle, terbelalak penuh dengan kemarahan. Kiranya di hadapan mereka sudah berdiri sinjiu kiamong yang tersenyum-senyum dan pedang siangbok kiam yang diperebutkan itu sudah berada di tangan kanannya. Kakek ini tenang-tenang saja menoleh ke belakang dan berkata kepada sembilan orang tokoh kengong yang memandang dengan metle, terbelalak kagum. Harap kiwi, kalian sembilan orang, suka mundur. Biar aku yang menghadapi mereka karena tiga iblis ini adalah tandinganku. Meski berwata angkuh dan menjunjung kegagahan, sembilan orang ini pun merupakan orang-orang yang mengenal keadaan. Maka sambil menghela nafas panjang mereka lalu melangkah mundur dan hanya menonton dari pinggiran. Sinjiu kiamong kini paksan kweong membentak dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek tua rentak itu. Kabarnya engkau sudah mengundurkan diri dan tidak mau mencampuri urusan dunia ramai. Bahkan tadi kami mendengar bahwa engkau telah menyerahkan nyawa, tak akan melakukan perlawanan. Kenapa sekarang engkau hendak menentang kami? Apakah engkau sudah melupakan kegagahanmu dan hendak mampus sebagai seorang pengecut rendah yang menarik kembali ucapannya yang kemanyapun masih terdengar? Sinjiu kiamong tertawa, kemudian menjawab, Hem, kalian butik semkwi dengarlah baik-baik. Aku sama sekali tak pernah berjanji kepada kalian bertiga. Aku berjanji kepada sembilan orang yang mewakili partai-partai yang dahulu pernah kuganggu. Aku berhutang kepada mereka, karena itu sekarang aku bersedia membayar dengan nyawaku. Pedang siang bok kiam ini sama harganya dengan nyawaku, maka kalau kalian bertiga datang hendak memperoleh siang bok kiam, harus lebih dulu dapat merampas nyawaku. Bagus. Sinjiu kiamong manusia sombong yang sudah hampir mampus. Kami masih suka bicara denganmu karena mengingat bahwa engkau setingkat dengan kami. Jangan sekali-kali mengira bahwa kami takut kepadamu bentar Ang Bin Kwe Ibo marah. Heheheh, Kwe Ibo, dahulu, setengah abad yang lalu, engkau cantik jelita dan memiliki kesukaan yang sama dengan aku, yaitu berenang di dalam lautan asmara. Akan tetapi sekarang, heheheh, engkau buruk sekali. Gila Ang Bin Kwe Ibo langsung menerjang dengan kedua tangannya dan sepuluh buah kuku runcing mengandung racun dasyat itu sudah mencakar ke arah Sinjiu kiamong. Kakek ini menggoyang pergelangan tangannya. Sinar hijau lantas berkelebat dan si nenek memekik keras kemudian cepat menarik kembali kedua tangannya yang dari kedudukan menyerang berbalik terancam di babat buntung oleh siang bok kiam. Kedua orang kawannya tidak tinggal diam. Mereka sudah menerjang maju dan terjadilah pertempuran yang lebih dasyat lagi daripada tadi. Sembilan orang sakti yang menonton, hampir berbarengan mengeluarkan seruan-seruan kagum. Mereka adalah orang-orang sakti, karena itu dengan pandang mati yang terlatih mereka dapat menikmati dan mengagumi permainan pedang Sinjiu kiamong yang benar-benar belum pernah mereka saksikan keduanya di dunia ini. Juga mereka merasa ngeri setelah kini mereka dapat mengikuti sepak terjang tiga orang iblis itu yang benar-benar luar biasa dan amat berbahaya. Bagi Keng Hong, tentu saja pengelihatan pada saat itu lain lagi. Ia tidak melihat lagi Sinjiu kiamong dan tiga orang iblis. Bayangan mereka sudah nyap. Yang kelihatan olehnya hanyalah segulung sinar hijau bagaikan seekor naga bermain-main di antara mega-mega yang beraneka warna, ada mega hitam, ada yang putih dan ada yang kemarahan. Pandang matanya berkunang dan kepalanya terasa pening sehingga Keng Hong terpaksa harus memejamkan matanya. Bila ia membuka matanya, ia menjadi selau dan berkunang lagi. Terpaksa ia pejamkan terus matanya, dan hanya mendengarkan dengan telinganya. Yang terdengar hanya lengking dan suara bercuitan, dia tidak tahu bagaimana jalannya pertandingan itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangankan bagi matu Keng Hong yang belum terlatih, bahkan sembilan orang sakti yang telah tinggi tingkat kepandainya itu pun menjadi selau dan pening. Makin lama gerakan Shinjiu Kiamong dan ketiga orang lawannya, terutama sekali gerakan Raja Dewa Lengan Delapan, semakin cepat sehingga sukar diikuti pandangan matelagi. Sinar pedang siang bok kiam yang hijau itu mendadak menjadi lebar sekali pada waktu terdengar Shinjiu Kiamong mementak. Kemudian nampaklah sinar hijau mencuat ketiga jurusan seperti bercabang, disusul pekek kesakitan tiga orang iblis itu. Tetapi tampak jelas oleh kesembilan orang itu betapa ujung pedang siang bok kiam sudah berhasil melukai dada ketiga orang iblis, dan sebaliknya, tipi kanan Shinjiu Kiamong terkena guratan kuku tangan Ang Bin Kwe Ibo dan punggungnya terkena gebukan salah sebuah tengkorak yang terbang membalik dan seolah-olah mencium punggung kakek itu. Shinjiu Kiamong terhoyung ke belakang, akan tetapi tiga orang lawannya juga mencelat sampai tiga tombak jauhnya. Mereka kini berdiri saling pandang, tak bergerak. Tiga orang iblis itu terengah-engah, pandang mati mereka beringas, mulut menyeringai. Tiga orang iblis ini diam-diam merasa girang sekali. Shinjiu Kiamong sudah terkena luka beracun. Racun-racun pada kuku Ang Bin Kwe Ibo amat hebatnya, dan racun di tengkorak paksan Kwe Iong juga tak kalah hampuhnya. Apabila mereka bertanding lagi, amatlah sukar mengalahkan kakek itu yang benar-benar patut berjuluk Raja Pedang oleh karena permainan pedangnya memang hebat di samping pedang itu sendiri amat hampuh. Akan tetapi kalau mereka mengadu sinkang, pengerahan tenaga sakti akan membuat racun itu menjalar secara hebat dan akan membunuh Shinjiu Kiamong. Dada mereka terkena tusukan ujung pedang siangbok kiam, namun karena tubuh mereka kebal dan luka itu tidak terlalu dalam, juga tak mengandung racun, mereka tidak khawatir untuk mengerahkan seluruh sinkang di tubuh mereka. Shinjiu Kiamong, bersiaplah untuk mampus bentak paksan Kwe Iong. Ia telah menekuk kedua lututnya, berdiri setengah jongkok, kemudian setelah melibatkan senjata rantai di pinggangnya raksasa hitam ini mendorongkan kedua lengannya sambil mengerahkan tenaga sinkang. Itulah pukulan jarak jauh yang mengandalkan Iwakang yang sudah sempurna, dikendalikan oleh sinkang, hawa sakti, untuk memukul lawan dari jarak jauh. Pada waktu yang bersamaan, Ang Bin Kwe Ibo yang tadi memutar-mutar kedua lengannya sehingga terdengar suara berkerotokan dan kedua lengannya menggigil, kini mendorong lengan kanan ke depan sedangkan lengan kirinya diangkat lurus ke atas dengan telapak tangan menghadap ke atas. Pat Jiusian Ong telah menancapkan hud timnya di pinggang, kemudian kedua tangannya bergerak-gerak mendorong ke depan. Berbeda dengan dua kawannya yang mendorong sambil mengerahkan sinkang tanpa menggerakan lengan, kakek Kate ini terus-menerus menggerak-gerakan kedua lengan dengan telapak tangan menghadap ke arah Shinjiu Kiamong dan melakukan gerakan-gerakan memukul dengan telapak tangan. Wut-wut-wut terdengar bunyi dari kedua telapak tangan itu. Shinjiu Kiamong masih tersenyum. Ia maklum bahwa lawan-lawannya hendak mengadu sinkang. Di samping Kiamong, Raja Pedang, dia juga berjulukan Shinjiu, tangan sakti. Dia maklum bahwa lukanya yang mengandung racun itu merugikannya dalam mengadu sinkang, namun karena tiga orang lawannya sudah siap menantang, dia sebagai seorang yang berjuluk Shinjiu, bagaimana mungkin akan menolak? Penolakan mengadu sinkang berarti memperlihatkan rasa jari. Karena itu sambil tersenyum dia pun lalu duduk bersila dan begitu tiga orang lawan itu menggerakkan lengan, dia pun langsung mendorong ke depan dengan kedua lengannya, menghadapi lawan. Segera terasa olehnya tenaga gabungan lawan menyerang dirinya. Dia mengerahkan sinkang, disalurkan ke dalam kedua lengannya, berkumpul pada kedua telapak tangannya dan ketika dia mendorong, serangkum tenaga dasyat menerjang ke depan dan menahan angin pukulan tiga orang lawannya. Apabila sembilan orang tokoh Kengowo itu memandang dengan hati penuh ketegangan, maka Kenghang memandang dengan melongo dan hati penuh keheranan. Apakah yang mereka lakukan, pikirnya? Sungguh lucu. Mengapa mereka itu diam tidak bergerak seperti patung dengan lengan diluruskan ke arah lawan dan hanya kakek Kate itu saja yang terus menggerak-gerakan kedua lengan, mendorong-dorong angin kosong? Apakah mereka itu sedang bermain main? Ataukah mereka sudah sedemikian tuanya sehingga menjadi pikun atau kehabisan tenaga setelah pertandingan yang serba cepat tadi? Trik-trik-trik tiba-tiba terdengar suara terus-menerus, makin lama makin nyaring. Kiranya suara itu keluar dari kuku-kuku jari tangan Ang Bin Kwe Ibo yang sengaja sambil mendorong menyentil-nyentil antara kuku-kukunya sendiri sehingga mengeluarkan bunyi seperti itu. Beberapa detik kemudian suara itu disusul oleh suara menggereng keras yang keluar dari kerongkongan mulut patsan Kwe Iong yang terbuka. Suara gerengan yang rendah, tetapi tiada hentinya, sambung-menyambung dan mengandung getaran hebat. Segera dua suara ini disusul pula dengan suara dukreng-dukreng seperti tambur dan gembreng. Kiranya suara ini keluar dari sebuah tambur kecil yang pinggirannya dipasangi kelenengan. Pats Jiu Sian Ong memegang tambur ini dengan tangan kirinya sedang tangan kanan masih terus didorong-dorongkan ke arah Sin Jiu Kiam Ong. Oleh kakek pendek ini tambur itu dipukul-pukulkan pada paha dan lututnya, sekali dipukulkan pada kulit tambur kemudian pada tepi lingkaran sehingga menimbulkan suara dukreng-dukreng nyaring sekali. Sembilan orang itu mendadak duduk bersila dan memejamkan mata. Keng Hang menjadi heran sekali dan lebih kagetlah dia ketika tiba-tiba kedua kakinya gemetar dan dia pun jatuh terduduk. Jantungnya berdebar aneh dan tolinganya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia melihat betapa Sin Jiu Kiam Ong menjadi pucat wajahnya, tubuhnya menggigil, dahinya penuh keringat dan tubuh kakek yang bersila itu pun mulai gemetar, kedua lengan yang dilonjorkan ke depan bergoyang-goyang. Dia tidak mengerti dan sama sekali tidak tahu bahwa suara-suara yang dikeluarkan oleh ketiga orang manusia iblis itu merupakan suara mukjijat yang mengandung tenaga getaran amat hebat dan dapat melumpuhkan bahkan membinasakan lawan. Untung bahwa Keng Hang belum pernah mempelajari iwekang, karena kalau dia sudah mempelajarinya dan mengerti akan pengaruh suara ini, tentu dia pun telah roboh binasa. Memang suara-suara mukjijat tidaklah begitu hebat pengaruhnya terhadap mereka yang tidak mengerti sama sekali, hanya menimbulkan suara tidak enak yang menusuk-nusuk telinga, dan getaran itu hanya membuat kaki menggigil dan lemas. Dasar manusia-manusia iblis Keng Hang menjadi marah karena rasa tidak enak pada telinganya hampir tak tertahankan olehnya. Dia teringat akan sulingnya, maka dengan gemas dan marah dia lalu meniup sulingnya. Suara-suara itu begitu bising dan amat tidak enak didengar, pikirnya. Maka lebih baik aku memperdengarkan suara suling yang merdu untuk mengusir suara tidak enak. Pendapat secara ngawur ini segera dilaksanakan dan tak lama kemudian, suara-suara bising tidak enak itu sudah bercampur dengan suara tiupan sulingnya. Bocah ini memang seorang ahli meniup suling yang berbakat. Tapi karena tidak ada yang membimbing, maka dia merupakan peniup murid alam. Dia dapat menirukan suara-suara yang didengarnya. Kalau hatinya senang, tiupannya mengandung suara yang gembira ria dan tentu terasa oleh siapapun juga yang mendengarnya. Kalau dia berduka atau marah, suara sulingnya tentu membawa getaran perasaannya ini tanpa disadarinya. Sekarang ia sedang marah, maka suara sulingnya juga penuh kemarahan, bergelora dan membubung tinggi, melengking-lengking bagai bocah ruwal menangis. Akan tetapi akibat terpengaruh oleh bunyi-bunyi lain, kepandainya yang timbul dari makatnya membuat dia meniru suara-suara itu sehingga terdengarlah suara suling yang amat aneh. Kadang-kadang meniru suara berkeritik kuku-kuku Ang Bin Kuibo, kadang-kadang seperti menggerengnya tenggorokan Pak San Kwei Ong dan seringkali mengarah suara tambur di tangan Pat Jius Yan Ong. Hiruk pikuk tak karuan, akan tetapi justru kekacauan inilah yang mengacau pula daya tekan dan daya serang rangkaian tiga suara yang dikeluarkan oleh Bute XM Kwei. Setelah meniup sulingnya untuk menyatakan kemarahannya terhadap suara-suara bising yang tak sedap didengar itu, Keng Hang merasa kekuatannya pulih kembali. Ia kemudian mengangkat muka memandang dan melihat betapa kakek tua renta yang duduk bersilah itu kini tidak lagi menggigil sungguh pun wajahnya masih pucat. Sepasang macu kakek itu ditujukan kepadanya, hanya sekilas pandang, akan tetapi Keng Hang dapat merasa betapa pandang macu kepadanya itu penuh kagum, rasa syukur dan gembira. Hal ini menimbulkan kegembiraan di dalam hatinya. Keng Hang bukan seorang anak bodoh. Tidak, sebaliknya malah. Dia sangat cerdik dan biarpun dia tidak mengerti mengapa demikian, namun dia dapat menduga bahwa suara sulingnya tadi sudah membantu kakek ini. Kegembiraannya membuat dia bertekad untuk mengacau terus suara-suara bising yang keluar dari tiga orang manusia iblis itu. Setelah meniup sulingnya makin keras dan makin kacau, tiba-tiba ia menghentikan tiupan sulingnya untuk diganti dengan suara nyanyian yang nyaring. Bocah ini memang memiliki suara yang nyaring dan cukup merdu. Akan tetapi karena dia ingin mengejek orang-orang yang mengganggu kakek tua itu, dia teringat akan bunyi ujar-ujar dalam kitab-kitab kuno yang dibacanya, yang kini dia lupa lagi entah dari kitab mana. Kemudian dia menyanyikan ujar-ujar itu dengan lagu yang dikarangnya sendiri sejadi-jadinya. Mengerti akan orang lain adalah bijaksana pikirannya, mengerti akan diri pribadi adalah waspada batinnya. Menaklukkan orang lain adalah perkasa tubuhnya, menaklukkan diri pribadi adalah kokoh kuat batinnya. Merasa puas dengan keadaannya berarti kaya raya, memaksakan kehendak kepada orang lain berarti nekat. Tahan tanpa derita berarti terus berlangsung, mati tapi tidak musnah berarti panjang usia. Karena banyak membaca kitab-kitab kuno tanpa mengerti betul maknanya, bocah ini lupa bahwa yang tadi dinyanyikannya adalah ujar-ujar dalam kitab Tutik Heng yang menjadi pegangan penganut agama itu, dan tidak tahu bahwa ujar-ujar itu mengandung makna yang amat dalam. Akan tetapi sebagian daripada kata-kata itu kena betul dan mengejek mereka semua yang berada di sana, tidak hanya tiga orang manusia iblis, bahkan juga sembilan orang sakti yang kini sudah tidak lagi terpengaruh suara-suara tiga iblis yang dikacau oleh kenghang dan yang mendengarkan dengan matel, terbelalak. Mereka ini, sembilan orang gagah tokoh kengong, mengerti bahwa jiwa Shinjiu Kiamong sudah tertolong. Tadinya, setelah tiga orang iblis itu menambah serangan mereka dengan suara-suara menekan, kakek itu telah terdesak amat hebat dan sewaktu-waktu pasti akan roboh binasa. Kini, karena suara itu diganggu, Shinjiu Kiamong kembali dapat menekan mereka tiga orang lawannya. Tiga orang iblis itu marah sekali. Mereka menghentikan suara mereka dan sambil berseru marah mereka itu lantas meloncat ke depan, menurut Shinjiu Kiamong. Kakek ini dalam keadaan masih bersila mengeluarkan seruan panjang pula. Tubuhnya mencelat ke atas menyambut terjangan ketiga orang lawan. Pertemuan hebat terjadi di udara dan terdengar suara nyaring bertemunya senjata yang disusul dengan jeritan kesakitan tiga orang manusia iblis itu yang terpelanting ke kanan-kiri. Kakek itu pun melayang turun lagi dan berdiri tegak dengan pedang Shinjiu Kiamong di tangan. Tiga orang manusia iblis itu pucat wajahnya, kulit leher mereka bertiga lecet dan terluka oleh buratan Shinjiu Kiamong. Setelah memandang sejenak, mereka cepat membalikan tubuh dan dengan hanya beberapa kali loncatan saja ketiganya sudah lenyap dari tempat itu. Kiranya mereka kini menjadi jori karena maklum bahwa mereka bertiga tidak akan dapat menenangkan Shinjiu Kiamong sungguhpun selisihnya hanya sedikit saja. Mereka menyesal mengapa tidak mengundang Leng Hai Shinmi, wanita sakti Laut Selatan, yang menjadi orang keempat dari Butek Sukawaii. Setelah tiga orang manusia iblis itu lenyap dari tempat itu, Shinjiu Kiamong menarik nafas panjang dan tiba-tiba dia terhuyung-huyung lalu roboh. Dengan gerakan lemah kakek ini lalu bangkit dan duduk bersila, wajahnya pucat, napasnya terngah-hengah dan tiba-tiba dari mulutnya menetes-netes darah segar. Melihat keadaan kakek ini, sembilan orang tokoh sakti itu maklum bahwa Shinjiu Kiamong sudah terluka parah dan mereka melihat kesempatan yang sangat baik untuk merampas pedang Siangbok Kiam yang kini masih berada di dalam genggaman Shinjiu Kiamong. Agaknya mereka sudah dapat menerkai si hati masing-masing, karena seperti mendapat komando, sembilan orang itu lalu bergerak maju menghampiri Shinjiu Kiamong. Terdengar kakek itu tertawa di balik batu, kemudian berkata, Hahaha, kalian hendak mengambil siang Bok Kiam? Sudah kukatakan, aku tidak akan melawan, apalagi dalam keadaan seperti ini, uhuh. Buteek Sam Kwei betul-betul tangguh. Nah, ambillah siapa yang berjodoh ia menancapkan pedang kayu itu di depannya di atas tanah. Sembilan orang itu tidak ada yang berani bergerak. Mereka percaya bahwa kakek itu tak akan melarang kalau mereka mengambil pedang, juga maklum bahwa kakek itu sudah lemah sekali. Akan tetapi mereka tidak ada yang berani bergerak karena tahu pula bahwa jika ada yang berani mengambil pedang, tentu akan dihalangi oleh yang lain. Hal ini yang membuat mereka menjadi ragu-ragu. Tahan, tahan. Kalian orang-orang tua yang tak mengenal malu tiba-tiba terdengar teriakan marah. Kenghang yang sudah keluar dari tempat sembunyinya itu sekarang menghampiri Sin Ciyuki Among dan memeluk leher kakek itu dari belakang sambil memandang sembilan orang itu dengan pandang mata penuh kemarahan. Sembilan orang yang mengenal anak ini sebagai bocah yang tadi telah meniup suling dan mengacau bute TXM KWI, memandang heran. Tadi mereka seperti lupa kepada bocah yang sangat berani itu karena mereka terlalu bernafsu untuk mendapatkan pedang. Kini baru mereka teringat dan mereka lalu menduga-duga apakah hubungan anak ini dengan Sin Ciyuki Among. Heh, bocah lancang. Siapakah engkau dan mau apa bentak Kiyu BW atau Anyo dengan pandang mata marah? Akan tetapi Kenghang tidak mempedulikan nenek itu, melainkan bertanya kepada Sin Ciyuki Among, Kongkong, kakek, engkau terluka. Ah, mereka ini orang-orang yang tidak mengenal budi. Sin Ciyuki Among membuka matanya dan memandang bocah itu dengan pandang mata penuh kekaguman dan keharuan. Anehnya, ada dua butir air matu yang menitik turun dari kedua matu kakek itu. Sin Ciyuki Among terkenal sebagai seorang petualang di dunia perselatan dan selalu hidup gembira, tak pernah berduka apalagi sampai menangis. Bahkan ratusan kali menghadapi ancaman maut sekalipun belum pernah memperlihatkan kedukaan. Akan tetapi sekarang dia menitikan air mata. Sesudah menarik nafas panjang, Sin Ciyuki Among memejamkan matanya kembali. Kongkong melepaskan rangkulannya pada kakek itu, cepat meloncat ke depan Sin Ciyuki Among seolah-olah dia hendak melindunginya, lalu berkata kepada sembilan orang itu, kalian ini orang-orang gagah macam apa? Tidak kenal budi, berhati kejam. Siapa tidak tahu bahwa kalau tidak ada kakek ini, kalian sudah mati semua di tangan tiga iblis tadi? Kakek ini yang tadi menolong kalian mengusir tiga iblis dan mengorbankan dirinya hingga terluka, namun kini kalian tanpa malu-malu hendak membunuhnya. Sungguh pengecut, curang dan kalian ini lebih jahat daripada si tiga iblis. Mereka itu sudah terang adalah orang-orang jahat dan menggunakan nama iblis, tetapi mereka sedikitnya lebih jujur daripada kalian. Sebaliknya kalian, yang tadi ku dengar menggunakan nama sebagai golongan bersih, sebagai pendekar-pendekar perkasa, namun kenyataannya kalian ini orang-orang munafik yang hanya pada lahirnya saja bersih namun di sebelah dalam lebih pusuk daripada yang busuk. Aku cia kenghang walaupun tidak ada hubungan dengan kakek ini, akan tetapi sebagai manusia aku tidak rela menyaksikan kejahatan yang melewati batas. Kalau kalian hendak membunuh penolong kalian yang terluka parah ini, jangan kepalang tanggung melakukan kekejaman, bunuhlah aku terlebih dahulu. Wajah kesembilan orang itu menjadi merah sekali. Ucapan yang keluar dari mulut anak kecil ini sangat tajam dan runcing lebih pedang yang langsung menghujam ke ulu hati mereka. Akan tetapi urusan yang mereka hadapi jauh lebih besar. Apa artinya makian seorang anak kecil penggembala kerbau? Tadi pada saat memasuki hutan, mereka telah melihat kenghang menyeling di atas kerbaunya. Di balik perbuatan mereka terhadap Shinjiu Kiamung yang kelihatan kejam, tersembunyi persoalan-persoalan dendam yang besar dan kiranya tidak perlu diperdebatkan dengan seorang bocah. Tidak mungkin kalau hanya karena maki-makian bocah ini mereka harus membatalkan niat yang sudah dikandung di hati, dibela dengan perjalanan jauh, bahkan yang hampir saja membuat mereka binasa di tangan butik S.M.K.W.I. Bocah bermulut lancang, kau tahu apa? Hayo Minggat dari sini Hek Hau Tan Kaisa Piaw Su Tua itu melangkah maju hendak menyeret dan mendorong pergi kenghang. Akan tetapi tiba-tiba dia terhuyung mundur akibat ada tenaga hebat yang mendorongnya. Kiranya Shinjiu Kiamung kini sudah bangkit dan berdiri di dekat kenghang. Wajah kakek ini masih pucat, akan tetapi sinar matanya berserisai dan mulutnya yang masih merah karena darah tersenyum. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Chia Teng Hong. Dia ini muridku, dan dialah ahli warisku. Perkenalkan, hei, para pendekar. Pandanglah baik-baik. Inilah ya muridku, orang yang akan mewarisi semua milikku termasuk pedang siang bok kiam. Hahaha, sembilan orang itu tercengang. Mereka bersusah payah mengandalkan dendam mereka untuk berusaha mendapatkan pedang pusaka serta warisan kitab-kitab dan ilmu si Raja Pedang. Tetapi kini begitu saja si Raja Pedang mengangkat murid dan hendak mewariskan siang bok kiam kepada seorang bocah penggembala kerbau. Omitohut. Kehendak Tuhan terjadi penuh mukjidatian ti huwasyo mengeluh panjang. Shinjiu Kiamung. Engkau melanggar janji bentak sintu gihyap. Shinjiu Kiamung tertawa. Siapa melanggar janji? Bukankah ku katakan bahwa aku tidak akan melawan kalau kalian hendak membunuhku disini? Bukankah aku pun tidak pernah melawan kalian tadi dan tidak menghalangi bila mana kalian hendak merampas pedang siang bok kiam? Bukankah ku katakan sebulan yang lalu bahwa yang berhak memiliki siang bok kiam ialah orang yang berjodoh dengannya? Nah, ternyata bocah inilah yang berjodoh dengan aku dan dengan pedang ini. Dan ketahuilah, sesudah aku mengangkat murid, tentu saja aku tidak mau mati sekarang. Aku ingin hidup lebih lama lagi untuk mendidiknya, sesuai dengan tugas kewajiban seorang guru. Pergilah kalian, pergilah. Sembilan orang itu ragu-ragu dan mereka kecewa serta menyesal sekali. Biarpun Shinjiu Kiamung sudah terluka, akan tetapi ilmu kepandainya yang hebat amat sukar dilawan. Selain itu, mereka sendiri pun sudah terluka dan kehilangan senjata. Mereka ini adalah orang-orang cerdik. Mereka tahu bahwa Shinjiu Kiamung sudah amat tua, apalagi menderita luka hebat. Kiranya takkan lama lagi usianya. Dan bocah itu jelas belum mengenal ilmu silat sama sekali. Digembleng bagaimana hebat pun, hanya dalam beberapa tahun apa artinya? Akhirnya mereka tentu akan dapat merampas pedang dan kitab-kitab itu, bukan dari tangan Shinjiu Kiamung, melainkan dari tangan ahli warisnya ini. Pada saat itu, bersili langin halus dan tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang tosu yang berwajah gagah penuh wimbawa. Dia ini bukan lain adalah Tiang Tojin, tokoh Kunlun Pai yang berilmu tinggi itu. Ketika semua orang yang memandang, ternyata bukan hanya Tiang Tojin yang datang, melainkan banyak sekali tosu-tosu Kunlun Pai, sedikitnya ada 30 orang, semua memegang pedang seperti Tiang Tojin. Gerakan mereka begitu rapi, tangkas dan ringan sehingga tahu-tahu tempat itu telah dikepung. Sejenak Tiang Tojin memandang pada Kenghang dengan heran, kemudian dia menjurak penuh hormat kepada Sianjiu Kiamung dan berkata, mohon maaf kepada Sianjiu Tai Hiap, pendekar besar Sianjiu, bila mana Pinto dan saudara-saudara mengganggu. Kehadiran banyak sahabat Kenghang di Kunlun San masih dapat kami biarkan mengingat bahwa mereka itu adalah tamu-tamu Tai Hiap, hanya kehadiran tiga butik Sankawi benar-benar tak dapat kami biarkan begitu saja. Tokoh-tokoh datuk hitam macam mereka tidak berhak mengotori bumi Kunlun. Harap Tai Hiap maklum dan maafkan Pinto yang datang karena memenuhi perintah suhu. Sianjiu Kiamung tertawa dan menarik napas panjang. Tian Seng Chin Jin bersikap amat sabar, sungguh patut dipuji, kemudian dia menoleh ke arah sembilan orang tokoh yang mengganggunya dan berkata, apabila kalian sembilan orang masih tidak hendak lekas pergi, aku tidak akan menganggap kalian sebagai tamu lagi dan terserah kepada pihak Kunlun Pai akan menganggap kalian bagaimana. Tian To Jin memutar tubuhnya memandang sembilan orang itu, keningnya dikerutkan lalu ia berkata, suaranya penuh wibawa dan kureng. Di antara Cui, Cuan sekalian, terdapat tokoh-tokoh partai persilatan besar, tentu cukup tahu akan kedaulatan Cuan rumah. Cui datang tanpa memberitahu Kunlun Pai, hal ini berarti pelanggaran kedaulatan dan tidak memandang macu kepada kami. Sungguh kami tidak dapat dikatakan keterlaluan kalau terpaksa mengusir Cui. Sikap Ki Yang To Jin amat kering dan sembilan orang itu sudah cukup mengenal siapa tosu ini, maklum bahwa selain tingkat ilmu kepandainya sangat tinggi, juga saudara-saudara Ki Yang To Jin yang berjumlah 30 orang dan telah mengurung tempat itu merupakan kekuatan yang tak mungkin sanggup dilawan oleh mereka yang sudah terluka. Belum lagi diperhitungkan kalau Tian Seng Chin Jin ketua Kunlun Pai sendiri yang datang. Maka setelah menjurah dan menggumamkan kata-kata maaf, mereka segera membalikan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu. Karena mereka merupakan orang-orang pandai, maka gerakan-gerakan mereka amat cepat sehingga dalam sekejap mati saja tempat itu menjadi sunyi dan bayangan mereka tak tampak lagi. Ki Yang To Jin sudah menyimpan kembali pedangnya, ditiru oleh saudara-saudaranya yang tetap berdiri menjauh karena mereka itu semuanya merupakan tokoh-tokoh yang sangat menghormati si Raja Pedang yang pernah melepas budi kepada Kunlun Pai. Hal itu terjadi belasan tahun yang lalu ketika Kunlun Pai diserbu oleh kaum sesat yang dipimpin oleh seorang datu kaum sesat yang berilmu tinggi, sehingga Kunlun Pai mengalami bencana hebat dan terancam kedudukannya. Semua tokoh Kunlun Pai, termasuk Tian Seng Chin Jin, telah terdesak dan hanya setelah Sin Ji Ukyamong yang secara kebetulan mendengar akan serbuan ini kemudian datang membantu, maka pihak musuh dapat dihalau dan si Datuk sesat tewas di tangan Sin Ji Ukyamong dan Tian Seng Chin Jin. Sin Ji Ukyamong lalu dianggap sebagai penolong dan diperbolehkan menggunakan Kiam Kok San, tempat yang tadinya dianggap keramat oleh golongan Kunlun Pai karena dahulu menjadi tempat bertapa secauh mereka. Kiyang Toyu, harap sampaikan kepada Tian Seng Chin Jin guru kalian, bahwa aku meminta perkenannya untuk memperpanjang penggunaan Kiam Kok San sampai beberapa tahun lagi, atau lebih jelasnya sampai matiku karena aku ingin menggunakan sisa usiaku untuk menggembeleng muridku ini. Sin Ji Ukyamong merabah kepala kenghang yang semenjak tadi sudah berlutut ketika melihat Kiyang Tojin dan saudara-saudaranya muncul. Kiyang Tojin dan saudara-saudaranya tercengang hingga terdengar seruan-seruan kaget dan heran. Sian Chai, sungguh luar biasa sekali nasib anak ini. Akan tetapi, Tai Hiap, menyesal bahwa hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh karena, karena anak ini adalah orang Kunlun Pai. Sin Ji Ukyamong mengerutkan alisnya dan pandang matanya berubah kecewa. Selama hidupnya dia selalu membawa kehendak sendiri dan tidak mempedulikan peraturan orang lain, akan tetapi terhadap Kunlun Pai dia merasa sungkan dan dia tahu benar bahwa jika memang anak ini adalah seorang murid Kunlun Pai, amat tidak baik kalau dia memaksa dan mengambilnya sebagai murid, betapapun sukanya dia terhadap anak ini. Dia lalu menunduk dan bertanya kepada Keng Hang. Hang Ji, anak Hang, benarkah hengkah seorang anak murid Kunlun Pai? Keng Hang tadinya terheran, bingung dan juga diam-diam merasa tegang ketika secara tiba-tiba dia diangkat murid Sin Ji Ukyamong, dijadikan ahli waris kakek yang luar biasa itu. Namun, perasaan yang aneh sekali membuat hatinya menjadi besar dan bahagia dan timbul tekat di hatinya bahwa dia harus menjadi murid kakek ini, harus menjadi seorang pandai agar bisa menghadapi manusia-manusia jahat, terutama sekali manusia-manusia munafik yang banyak terdapat di jagad ini. Sekarang mendengar percakapan antara Tosu penolongnya dan Sin Ji Ukyamong, dia pun cepat berkata, Bukan, aku bukan murid Kunlun Pai. Memang sekarang aku bekerja menjadi kacung di Kunlun Pai, akan tetapi aku sama sekali bukan anak muridnya dan sama sekali belum pernah mempelajari ilmu silat di Kunlun Pai. Kiyang Tojin apa artinya keterangan yang bertentangan ini Sin Ji Ukyamong menoleh kepada Tosu itu dengan pandang mata penuh teguran. Maaf, harap Tai Hiap suka mendengarkan penjelasan Pinto. Tadi Pinto sama sekali tidak mengatakan bahwa Keng Hang adalah anak murid Kunlun Pai, tetapi hanya mengatakan bahwa dia adalah orang Kunlun Pai. Hendaknya Tai Hiap ketahui bahwa anak ini berasal dari sebuah dusun yang dilanda bencana perampokan, seluruh keluarganya musnah dan secara kebetulan Pinto dapat menyelamatkan dia kemudian membawanya ke Kunlun Pai. Semula kami hendak menjadikannya murid Kunlun Pai, akan tetapi kami terbentur oleh peraturan baru. Belum lama ini Su Hu membuat peraturan baru bahwa setiap orang anak murid dari Kunlun Pai harus seorang penganut agama Tzu. Karena Keng Hang tidak mau menjadi calon Tzu, maka hingga kini dia berada di Kunlun Pai dan selama dua tahun ini bekerja sebagai pembantu. Namun, kami telah menganggapnya sebagai orang sendiri. Hem, begitukah? Kalau begitu, dia bukan anak murid Kunlun Pai, hanya kacung, tiada halangan bagiku untuk mengambilnya sebagai murid. Eh, Hiang Toyu, apakah hengkau berkeberatan kalau dia kuambil murid? Mana Pinto berani, teh hiap? Hanya saja, hal ini tergantung kepada si bocah ini sendiri. Keng Hang, Pelinto sudah menyelamatkanmu daripada bencana. Apakah sekarang kau begitu tak ingat Budi dan hendak meninggalkan Pinto? Apakah benar-benar hengkau suka menjadi murid Sin Ziyu Kiamong? Keng Hang bangkit berdiri. Sesudah dia menyaksikan sepak terjang tiga orang manusia iblis dan sembilan orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh Keng O, hatinya menjadi dingin terhadap Kunlun Pai yang tadinya diajunjung tinggi sebagai pusat orang-orang sakti yang Budiman. Dia memandang tajam kepada Tiang Tojin lalu berkata, Toti yang sampai mati pun saya tidak akan menyangkal bahwa Toti yang sudah menolong nyawa saya dan sampai mati pun saya akan selalu ingat dan akan berusaha membalas Budi Toti yang itu. Akan tetapi, apakah Budi yang dulu Toti yang lepas mengandung Pamri supaya selama hidup saya harus ikut dan menuruti segala kehendak Toti yang? Apakah Toti yang hendak merampas kebebasan saya? Toti yang pernah saya membaca ujar-ujar di dalam kitab kuno bahwa Budi disertai Pamrih bukanlah pelepasan Budi namanya, akan tetapi pemberian hutang yang harus dibayar kembali beserta bunga-bunganya. Apakah Toti yang menghutangkan Budi kepada saya? Hahaha Sinjiu Kiamong tertawa terpingkal-pingkal dan dia mengelus-elus kepala anak itu. Bocah, engkau penuh dengan semangat menggelora. Eh, Kiyang Toyu, maafkan saya, ya. Agaknya bocah ini sudah ketularan wataku. Sekarang engkau hendak bilang apa lagi, Toyu? Wajah Kiyang Toyin menjadi merah, ia menjadi gemas kepada anak itu karena sebetulnya tidak ada sedikitpun Pamrih di hatinya minta dibalas Budi oleh anak itu. Dia tadi berusaha memisahkan Kenghang dari Sinjiu Kiamong karena sesungguhnya di dalam hatinya dia tidak rela dan tidak suka melihat Kenghang menjadi murid kakek luar biasa ini. Perasaan ini semata metle, timbul karena rasa sayang kepada Kenghang. Dia mengenal orang macam apa adanya Sinjiu Kiamong, seorang yang sejak mudanya hanya mengandalkan kepandayan malang melintang, seorang petualang yang tak pernah segan-segan melakukan segala jenis kemaksiatan, pengejar kesenangan pemuas nafsu. Dia ingin melihat Kenghang menjadi seorang yang baik dan dia mengerti bahwa kalau anak ini menjadi murid si Raja Pedang, tentu akan mewarisi pula wataknya yang liar dan jiwa petualangnya. Ia menghela nafas dan berkata, Siancai, hanya Tuhan yang mengetahui isi hati manusia. Tai Hiap, tidak sekali-kali saya ingin mempengaruhi Kenghang dan terserahlah kalau memang dia sendiri suka menjadi murid Tai Hiap. Akan tetapi ada satu hal yang hendaknya diketahui baik oleh Tai Hiap dan terutama oleh Kenghang sendiri. Karena dia bukan anak murid Kunlun Pai, dan tidak ada sangkut prautnya dengan Kunlun Pai, maka pada kelak kemudian hari segala sepak terjangnya tidak ada hubungannya dengan Kunlun Pai. Tai Hiap dipersilakan menempati Kiam Kok San sebab Tai Hiap merupakan seorang penolong Kunlun Pai, akan tetapi kelak bila mana Tai Hiap tidak lagi berada di Kiam Kok San, tentu saja kami akan melarang Kenghang untuk berada di wilayah kami. Nah, selamat berpisah, Tai Hiap, semoga Tian selalu melindungi dan melimpahkan berkahnya. Tosu itu memberi isyarat kepada saudara-saudaranya, kemudian setelah menjurak ke arah Sin Jiu Kiam Mong segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke puncak dan memberi laporan kepada Tian Seng Chin Jin. Sin Jiu Kiam Mong tertawa dan memegang tangan Kenghang untuk diajak mendaki puncak Kiam Kok San sambil berkata, Jangan menganggap semua omongan Tosu itu, Hang Ji. Mereka itu adalah orang-orang yang terikat, terbelenggu kaki tangannya oleh agamanya, kasihan. Segala aturan yang dibuat oleh manusia merupakan belenggu-belenggu yang akan mengikat kaki tangannya sendiri. Eh, haha, namamu memakai huruf Hang, sama dengan namaku. Memang kita berjodoh, Allah kakek itu memegangi dadanya dan kakinya terhuyung. Eh, haha, kenapa? Suhu. Suhu terluka. Wajah yang menyeringai menahan nyeri itu berseri kembali. Ahaha, tidak seberapa hebat. Tahukah engkau bahwa pada saat engkau menyebut kongkong kepadaku, aku merasa seolah-olah engkau ini cucuku sendiri? Hahaha. Alangkah lucunya, kawin pun belum pernah, bagaimana bisa punya cucu? Kau lebih tepat menjadi muridku. Hem, akan ku berikan seluruh milikku kepadamu, muridku. Mudah-mudahan saja tak terlambat. Mari kita naik ke kiam koksan dan engkau harus rajin belajar karena waktunya tidak banyak. Aku, setan laknat tiga iblis itu, aku terluka, kalau hanya racun saja sudah dipunahkan siang bokiam, akan tetapi, ah, pukulan mereka merusak isi dadaku yang sudah kurang kuat. Mudah-mudahan tidak terlambat. Kenghang tidak mengerti apa yang dimaksudkan suhunya, namun dengan patuh dia lalu mengikuti suhunya mendaki puncak. Ketika mereka tiba di bawah batu pedang, Shinjiu Kiamong mengempitnya dan merayap ke atas. Kenghang merasa ngeri, akan tetapi dia menguatkan hatinya dan sedikit pun tidak menyatakan rasa ngerinya. Ketika mereka memasuki halimun tebal yang menutup bagian puncak batu pedang, Kenghang hampir menjadi kaku oleh rasa dingin. Seluruh tubuhnya menggigil hingga gigi atas beradu dengan gigi bawah. Namun dia tetap bertahan, tidak mau mengeluh sama sekali. Ketika suhunya melepaskannya dan Kenghang memandang sekelilingnya, dia melihat bahwa kini dia berada di puncak batu pedang, dan bahwa puncak itu tidak meruncing seperti nampaknya dari bawah. Halimun tebal itu pun tidak mencapai puncak, melainkan mengambang di bawahnya. Puncak itu sendiri tersinar cahaya matahari yang amat indah dan puncak itu cukup lebar berbentuk segi empat, seolah puncak itu tadinya meruncing kemudian patah. Lebarnya lebih dari 50 meter dan di situ terdapat sebuah pondok kecil, dan tanah atau batu di situ ditumbungi rumput dan lumut hijau muda. Sekeliling puncak itu hanya tampak halimun belaka, seolah-olah tempat itu bukan bagian dunia lagi, melainkan di dunia lain, di tengah-tengah langit antara awan-awan putih. Akan tetapi Kenghang tidak kuat lagi karena tiba-tiba perutnya menjadi kejang-kejang saking dinginnya dan dia roboh pingsan di dekat kaki gurunya. Kenghang sadar di dekat api unggun. Ketika dia bangkit dan duduk, dia melihat gurunya bersilah di dekatnya dan guru ini menempelkan telapak tangan pada punggungnya. Duduklah bersilah, Kenghang, dan atur nafas perlahan-lahan. Dengan bantuan api yang panas, tekankan dalam hati dan pikiranmu bahwa hawa sama sekali tidak dingin, bahkan agak panas. Jangan ragu-ragu, ku bantu engkau. Betapa mungkin, bantah hati anak itu. Hawa amat dinginnya, bahkan panasnya api tidak terasa sama sekali olehnya. Apabila tidak ada telapak tangan gurunya yang menempel pada punggungnya, telapak tangannya yang seolah-olah memasukkan hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya, tentu dia takkan kuat menahan. Akan tetapi dia mematuhi perintah suhunya, duduk bersilah dan bernafas dalam-dalam, panjang-panjang, sambil menekankan keyakinan bahwa hawa sebetulnya tidak sedingin yang dianggapnya semula. Memang tadinya agak sukar, akan tetapi semakin hening dia memusatkan perhatian, makin terasa bahwa memang dia keliru menduga. Memang hawa tidaklah amat dingin. Makin lama makin panas sampai mulailah keluar peluh di leharnya. Tubuh kita hanya merupakan alat, muridku. Bila mana batin kita kuat, maka kita akan dapat menguasai alat yang akan melakukan segala perintah otak dan kemauan kita. Kau harus berlatih seperti ini, memperkuat kemauan hingga seluruh anggota tubuhmu tunduk dan taat kepadamu. Jika hatimu bilang panas, tubuhmu harus merasa panas, sebaliknya bila menyatakan dingin, tubuhmu harus merasa dingin pula, demikian kakek itu memberi pelajaran pertama. Guru dan murid itu amat tekunnya. Sukar dikatakan siapa di antara mereka yang lebih tekun, si guru yang mengajar ataukah si murid yang belajar. Kenghang belajar ilmu dan berlatih tanpa mengenal waktu. Tidak ada perbedaan antara siang atau malam baginya, baik puncak batu pedang itu sedang terang ataukah sedang gelap. Bagainya kini tidak ada bedanya karena dia dapat melihat di dalam gelap saking hebatnya gemblengan yang diberikan gurunya. Ia mengasuh kalau tubuhnya sudah tidak kuat lagi, hanya tidur kalau matanya sudah tidak kuat menahan kantuk, hanya makan kalau perutnya sudah tidak dapat menahan lapar dan minum kalau kerongkongannya sudah tidak dapat menahan haus. Dalam beberapa bulan saja dia sudah dapat turun dari batu pedang dan menggantikan pekerjaan gurunya untuk mencari bahan makanan. Sin Ziu Kiamong menggembeleng muridnya itu dengan ker-ker yang luar biasa. Segala pengertian dasar ilmu silat dia berikan dengan kerakilat. Latihan luakang dan ginkang dia berikan dan tekankan agar dilatih terus-menerus oleh muridnya. Latihan semedi dan mengatur pernafasan untuk mengumpulkan sinkang, hawa sakti, di dalam tubuh, sambil sedikit demi sedikit memindahkan sinkangnya sendiri melalui telapak tangan yang dia tempelkan di punggung muridnya. Luar biasa sekali kemajuan yang diperoleh Keng Hong. Cepat dan memang anak ini amat cerdik, setiap pelajaran yang diberikan selalu menempel di dalam ingatannya. Akan tetapi sebaliknya, bila Keng Hong memperoleh kemajuan yang hebat dan cepat, adalah Sin Ziu Kiamong makin lama makin lemah dan pucat. Kakek ini semakin sering terbatuk-batuk, dan kadang-kadang kalah batuknya mengeluarkan darah. Kakek ini menderita luka di sebelah dalam tubuhnya akibat pertandingan melawan bute S.M.K.W.I. dahulu dan sekarang karena terlampau rajin dan memaksa tenaga, dia menjadi berpenyakitan dan lemah. Namun hal ini tidak mengurangi semangatnya. Dia terus melatih muridnya secara tekun dan teliti karena dia merasa yakin bahwa hal ini merupakan kewajiban terakhir di dalam hidupnya yang tidak berapa lama lagi itu.